Pasti akan berpengaruh banget sama seluruh aspek di kehidupan. Banyak ngerugiinnya sih. Ini juga bisa mendorong kebijakan mobil listrik yang dipercanakan oleh pemerintah. Halo, perkenalkan nama saya Noval Dwi Mawana Jerito, panggil Opal. Halo, perkenalkan nama saya Indira. Ya, nama gue Ahmad. Hai, nama gue Rani. Nama gue Bani. Nama gue Mita. Penalian nama saya Pangeran Nicola Raviano, panggil Nicho. Nama saya Bagas, panggilannya Sagap. Kenalian gue Frida, umur 21 tahun. Ya, perkenalkan nama gue Sogar Yunanda, biasa dipanggil Sogar. Gue Adan. Oke, nama gue Dedek. Gue adalah seorang content creator. Kerjaan content creator. Seniman. Seniman. Iya, seniman provinsi saya. Kesibukannya sekarang saya sedang bekerja dan mengurus kucing. Legal dan HRD di private trade group. Gue dari Legal Great Home. Kesibukannya itu kita cari duit aja ya, kadang serabutan juga. Kesibukannya lagi biasa. Kerja, terus sambil kuliah juga, terus kerja lagi. Kesibukannya sekarang lagi sibuk menggambar dan membuat animasi. Kan kenaikan BBM ini ada dua kubu ya, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau gue sendiri ke yang kontra sebenarnya. Iya, pasti kenaikan BBM sedikit banyak kan pengaruhi kehidupan manusia di Indonesia ya. Kayak bahan baku pasti bakal naik, terus kegiatan-giatan lain juga pasti akan naik, transportasi juga bakal naik, dan pasti mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Pendapat gue tentang kenaikan BBM itu pasti akan berpengaruh banget sama seluruh aspek di kehidupan. Dari mulai naiknya harga transportasi, terus juga selain itu untuk gue yang suka naik Gojek ataupun Ojek online, itu harganya bisa naik hampir dua kali lipatnya. Pendapat saya tentang kenaikan BBM itu seperti kanvas yang sangat kotor ya. Sangat berasa banget di hidup ini. Pendapat saya, kenaikan BBM ini sangat menyulitkan untuk kita masyarakat. Pendapat gue ya, pendapat gue sih yang jelas banyak ngerugiinnya sih. Jadi, kalau menurut saya ya, sebagai orang awam, itu saya mah... Jadi, pendapat gue tentang kenaikan BBM, kayak... Apa ya, sekarang semenjak BBM naik tuh jadi kayak barang-barang jadi kita naik sih pasti. Iya gak sih? Kenapa gitu BBM bisa naik sejauh itu, secepat itu ya? Maksudnya, ya kalau dulu itu kan naiknya perlahan, cuman dikit-dikit gitu. Jadi, ya gak terlalu berasa. Cuman kalau sekarang kan baru naik, langsung naik. Tingginya tinggi banget nih, terus tiba-tiba naik lagi. Nah, kebetulan, ya kalau bisa ya, jangan naik lagi lah. Kenaikan BBM ya berdampak besar ke kehidupan ya, kehidupan bermasyarakat, terutama dalam perekonomian. Sebesar apa? Hampir 3 per 4 kehidupan lumayan berpengaruh ya, karena dari harga BBM itu naik, pengaruh sama... Kan keuangan kita juga udah pasti. Yang awalnya harganya Rp10.000, BMS ini sekarang udah jadi Rp10.000. Terus, baru juga ke harga Grab yang awalnya ya, let's say Rp32.000, sekarang tuh bisa jadi Rp38.000 dari rumah ke kantor. Besar banget, Mas. Besar? Iya, kayak kan cintaku padamu. I love it! Gak kayak, kita mau beli bensin sehari biasanya Rp10.000 dapat banyak, sekarang cuma 1 liter. Terus, gak cuman itu, semua barang pokok semuanya naik. Jadi, terasa sangat sulit. Kalau kehidupan sehari-hari saya seperti malam tanpa bulan, jadi kayak banyak banget deh berasa, kayak mau kesana susah, mau kesini susah. Jadi, kita banyak pertimbangan mau kesana kesini. Lumayan sih, apalagi kalau misalkan namanya apa lagi namanya apaan. Saya mau kan naik motor ya, kalau kemana-mana ya kerja, itu juga. Apalagi motor saya, lumayan bensinnya boros gitu. Apalagi kalau misalkan pakai yang pertama, saya kan mahal ya. Mau pakai sel, vivo, BP, mahal juga. Ada yang udah pertalit. Nah, itu katanya juga pertalit makin boros gitu sekarang. Nah, itu saya juga kadang suka sedih gitu. Ngaruh banget sih, kayak mulai dari tarif gojek naik aja itu udah ngaruh banget. Terus, belum lagi nanti juga kayak bakal berdampak panjang deh kayak produk makan, produk makanan nanti juga bakal naik gitu. Pengaruhnya tuh bener-bener gede banget. Entah yang namanya kita dari BBM yang naik itu pasti ongkos transport naik. Itu juga akan diikuti dengan harga-harga komoditi yang lainnya juga akan ikut naik. Seperti harga bahan pokok, terus juga harga-harga seperti bahan-bahan primer lainnya. Sebenarnya gue nggak terlalu ini banget ya. Nggak apa sih, kayak nggak terlalu mikirin buat nih, wah harganya mahal nih gue harus beli ini gitu. Sebenarnya, bodo amat sih. Tapi, setiap gue mau beli bensin tuh selalu penuh ya, gue nggak tahu kenapa tuh. Jadi kayak gue malas buat beli bensin gitu, setelah gue lihat banget banyak keramaian gitu kan. Nah, gue jadi ya, yaudah gue beli peta maksa aja lah gitu, jangan sangat terpaksa. Pakainya jangan yang subsidi guys, oke? Ataupun kalian kalau pengen hengkang ya ke kuning atau ke biru juga boleh. Jadi, saya enak kalian aja. Kalau ngaruh ya pasti ngaruh banget ya. Pengeluaran juga jadi lebih banyak, terus jadi lebih pusing lah ngatur keuangannya yang tadinya kita nyisihin sekian harganya untuk beli bensin. Terus sekarang harus lebih, jadi uang makan berpotong juga kan. Terus ayam jadi lebih kecil. Menurut gue ya, itu hal yang wajar sih. Karena setiap tahun, pasti bakal kayak gitu terus ya. Kalau beban naik, harga lain tuh bakal naik juga. Seiring ke jalanan waktu. Ya, ke perekonomian, jadi semua bahan pokok atau bahan baku atau bensin itu kan kenaikan, karena kan kos ya. Misalkan kayak mobilitas, itu kan mobilitas barang, apalagi kan meningkatkan kos ya. Jadi, setidaknya itu barang-barang tuh jadi naik gitu harga-harganya. Kalau kenaikan barang pokok, gue gak terlalu berpengaruh sih. Soalnya kan gue mesti tinggal sama orang tua ya. Jadi kayak, ya itu biar orang tua gue aja yang mikir. Karena gue juga masih jadi bubar keluarga. Nah, yang namanya... Yang namanya... Pendapatnya udah pasti gak sih? Soalnya kan buat ngedistribusiin, pastinya butuh ongkos ini kan kendaraannya, entah itu BBM. Ya, pasti bakal ngaruh sih. Kalau misalkan BBM gak bakal naik terus, terus udah gitu gak turun-turun. Ya, dampaknya harga-harga makanan pokok, harga-harga barang, itu juga pada melonjak naik. Itu tadi yang seperti yang gue bilang, bahan-bahan pokok, bahan-bahan baku, terutama buat keluarga-keluarga kecil, yang masih merintis, buat keluarga-keluarga yang anaknya banyak juga, itu pasti untuk ngaruh. Terutama buat beli minyak, buat beli sembako, buat beli barang-barang lain lah. Itu pasti bakal, ya pengeluarannya akan menjadi, orang-orang tuh akan jadi mikir banget buat beli barang-barang. Kalau itu ya pasti jelas ya, karena abang-abang di luar sana, atau ibu-ibu pedagang, UMKM, ataupun sebagainya, mereka juga membeli apa yang dia jual itu dengan kendaraan. So, bensin, atau apapun itu, BBM, saya gak berpengaruh ke nilai jual yang mereka jual. Even mereka tarik harganya, ninaikan jadi 500 perak, ataupun 1000 rupiah, itu tergantung kebijakan masing-masing. Kalau mereka belinya pakai merpati putih, mungkin masih bisa. Tapi, kalau kalian ada info yang jualan merpati putih, bisa hubungi saya. Saya mau jual di kasarnya, lumayan tuh. Untuk resesi sendiri, persiapan dari resesinya itu sendiri, kalau dari gue sih, ya mencoba untuk tenang aja, terus juga pintar-pintar mengelola uang yang ada, terus juga jangan boros-boros ke depannya, karena kita gak pernah tahu keadaan masih terus cepat berubah. Ya, resesi itu kan nakutin ya. Banyak banget beritanya lah, terus banyak banget video-video TikTok juga, YouTube juga. Kalau untuk gue pribadi sih, gue prepare sebaik mungkin. Ya mungkin yang video-video itu gak bisa jadi patokan ya, tapi setidaknya gue belajar lah, gue reset. Terus, ya mau gak mau harus siap sih. Nyiapin uang cash. Solusinya, pintar-pintar ngatur uang aja sekarang. Jadi, tabungan dibanyakin, terus kalau bisa sih investasi ya sebenernya ya. Cuman, belum ada biaya untuk investasi saya. Saya lebih ke cash. Simpen uang cash, guys. Kesiapan saya, ya saya makin banyak membuat seni saya. Dan mulai investasi baik dari uang, ataupun mulai ke tanah kali ya. Kalau menurut gue, bener sih apa yang udah orang-orang spill gitu di media sosial, kalau misalkan kita harus nyiapin cash, uang cash gitu. Itu kesiapan gue sendiri sih sama ini gitu. Cash is the king, yoi. Prediksi. Iya, bakal ada resesi ekonomi dunia. Nah, apa kesiapannya? Prediksi, ya emang. Prediksi, maka. Dan gue, persiapan gue ya, save money dan mungkin invest gitu. Saya sih namanya juga orang ya, kadang butuh, kadang kita kanan, kadang kita kiri, tapi tetap aja gitu ya namanya orang. Nah, kan bentar lagi mau resesi, saya mah udah baca-baca gitu dikit kayak cara menanggulannya. Ya paling gitu aja sih kayak. Waduh, kalau ini emang saya sebenernya takut ya, karena muncul di FYP saya, di trend sosial media saya itu selalu, Menteri, Presiden selalu mengingatkan untuk kita, agar bersiap dari sekarang sebelum di tahun depan itu dunia menjadi gelap. Jadi kita ada beberapa tips-tips yang bisa dilakukan, seperti memperbanyak uang cash, ataupun jangan beli rumah dulu, ataupun nabung lah. Tapi kalau bisa ya reksadana gitu-gitu dah. Persiapan saya sendiri sih ya, sekarang banyakin aja dulu duit, jadi ketika nanti tahun depan ada peluang, ya mungkin saya bisa investasi, ataupun yang bisa menguntungkan saya, ya itu saya bisa pakai untuk itu. Kita harus tahu nih apa yang harus dihadapi ketika kita resesi, dan kita harus ngapain ya? Kita harus cari-cari referensi itu ya, karena kan dulu juga pernah tuh 2008 kan, karena 2008 gue masuk bocah, jadi kayak ya udah lempeng-lempeng aja, tapi kan sekarang udah dewasa nih, kita harus belajar gitu, apa yang harus disikapi, dan harus dilakukan ketika resesi melanda. Yang penting kan jangan boros, dan kalau pun mau investasi, itu harus investasi yang aman gitu, yang cari aman, jangan yang ngambil resiko. Karena kan kalau pes resesi pasti turun-turun tuh, nah kita pintar-pintar tuh, yang penting kita hemat, jangan boros aja gitu. Wah yang pastinya, semoga setelah adanya badai ini, setelah 2023-2024 kita punya pemimpin baru, gue sih berharapnya ekonomi Indonesia bisa menjadi, balik lagi yang terkuat di ASEAN, bahkan di dunia. Harapannya pastinya, lebih bagus lagi, lebih luar biasa lah. Kita gak nyangka kan, kita masuk G20 nih, 20 negara dengan ekonomi terkuat. Ya semoga aja, kedepannya kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi, terlepas dari nanti 2024 presiden siapa, bodo amat lah, yang penting Indonesia terus maju dan sukses. Agar lebih baik ke depannya, dan bisa stabil sih. Yang pasti, kalau sekarang sih belum muluk-muluk ya, karena di dunia juga ekonomi lagi sulit. Nah, kalau gue sih pinginnya, ya membaik aja lah insya Allah tahun depannya, biar bensin gak naik lagi lah. Semoga semakin baik, dan tidak lagi adanya ketimpangan sosial. Terjadi banyak kejala sosial, oke, paling itu sih. Mungkin ganti menteri keuangannya, terus, terus, ganti menteri keuangannya, terus, pakai lah itu namanya ada MMT, Modern Monetary Theory, itu kita bisa pilih tim money, gak bakal ada inflasi, tapi tim money yang berbasis proyek, gak bakal ada inflasi. Ya, semoga bisa lebih baik sih, terus harga-harga juga bisa lebih stabil lagi, atau kalau misalkan, terjadi kenaikan BBM, atau bahan baku, ya tolong ya, gajusnya juga dinaikin. Jadi, kayak semuanya tuh rata, mulai dari yang tingkat kota, daerah. Mungkin ekonomi di Indonesia lebih stabil sih. Ya, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.